Sementara itu, warga berbondong-bondong memberikan penghormatan dan bela sungkawa bagi korban penembakan masal di Skolda Sarob di pusat kota Uvelde, Texas. Rentetan kasus penembakan masal di Amerika Serikat kembali membuka perdebatan tentang aturan kepemilikan senjata. Rifan Dwi Astono, jurnalis VOA, kembali melaporkan dari Uvelde, Texas. Pemirsa di alun-alun kota Uvelde, negara bagian Texas, Amerika Serikat inilah warga, rabat, hingga keluarga korban penembakan masal di SD atau sekolah dasar Roth Elementary School berkumpul untuk mengungkapkan rasa bela sungkawa mereka, mengucapkan salam perpisahan terakhir, dan juga untuk memberikan penghormatan terakhir bagi para korban yang tewas dalam penembakan masal tersebut. Ada 19 murid, murid SD kelas 4 rata-rata berusia sekitar 9 sampai 10 tahun, serta 2 orang guru yang tewas dalam kejadian ini. Kejadian ini sendiri terjadi pada hari Selasa lalu, dilakukan oleh seorang pelaku bernama Salvador Ramos berusia 18 tahun yang datang ke SD tersebut dengan tujuan untuk melakukan penembakan masal. Hal ini ia ungkapkan sendiri dalam sebuah pesan teks di salah satu platform media sosial milik Facebook kepada temannya sebelum ia datang ke SD tersebut untuk melakukan penembakan. Warga tentu merasa sedih, tapi warga juga merasa marah bahwa penembakan masal terjadi di kota tercinta mereka, di kota Uvelde, kota berpopulasi sekitar 16 ribu penduduk saja yang mereka katakan kota ini berisi orang yang saling mengenal satu sama lain. Mereka terkejut, mereka marah bahwa kota ini menjadi satu tempat lainnya dalam kasus penembakan masal yang terus terjadi secara berentet di Amerika Serikat. Kasus penembakan masal selalu menimbulkan perdebatan mengenai aturan tentang kepemilikan senjata api di Amerika Serikat. Hak untuk memiliki senjata api sendiri dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar Amerika Serikat amandemen kedua. Di masyarakat sendiri hal ini menjadi satu perdebatan. Memecah belah rakyat Amerika. Ada yang pro gun laws atau mendukung hak untuk memiliki senjata api. Ada juga yang mendukung upaya untuk memperketat aturan kepemilikan senjata api ini. Ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa masalah ini bukan masalah soal kepemilikan senjata api. Tetapi masalah mental health atau kesehatan jiwa dari pelaku. Sejauh ini dari kubu Partai Demokrat di level Kongres Amerika Serikat terus mencoba untuk menggolakan RUU reformasi pengetatan kepemilikan senjata api. Termasuk juga peningkatan pemeriksaan latar belakang calon pembeli senjata api. Namun RUU itu selalu mandat khususnya di level Senat Amerika Serikat. Rencananya Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan ibu negara Jill Biden akan mengunjungi kota Yuvaldi, Texas, Amerika Serikat. Seperti yang ia lakukan ketika terjadi penembakan masalah di kota Buffalo sekitar 2 minggu yang lalu. Untuk menunjukkan rasa dukacita dan juga menghibur keluarga korban. Dari kasus ini kita akan melihat apakah nantinya undang-undang kepemilikan senjata api akan direvisi atau tidak. Dari kota Yuvaldi, negara bagian Texas, Amerika Serikat, Rifan Dwi Astono, Alam Burhanan, VOA. Terima kasih telah menonton!